Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Nama gue Halim Nisa Anderbs Kalau kalian masih ingat dengan saya Kalip Jun, ya Apa kabar kalian semua? I hope you guys are doing very good, very well Sehat-sehat aja ya selama Kalip Mi ini Lumayan jarang upload, but akhirnya Upload lagi seperti biasa Sebelan sekali, setahun sekali Nggak, nggak, nggak boleh Harus rajin, harus rajin semangatin aku Please, thank you so much You know what, gue selalu bagus keliatannya Kalau gue pake Sabrina dan warna putih ya It just blends really well with me With my skin tone, with my complexion, everything Ini 2 tahun rambut pandemi Please, buat lu padai, robotik keriting Dan pengen nungguin rambut, tumbuhin sekarang Tidak akan menyesal, alright? Cakep banget ini hasilnya Nah, dari judulnya, video yang bakal gue buat hari ini Adalah video review makeup product Makeup product dari Rosé All day, oke? Ingat, it's a Rosé, nggak cuma roast Oke, karena ada Inianya, ada ke kanan, ke kanan Ini no kayak Beyoncé, bukan Beyoncé So, it's Rosé, bukan Rosé Gue bakal nge-review seluruh makeupnya Rosé all day Yang mereka punya so far, alright? Yang at least still available Mungkin ada beberapa yang nggak available Tapi yang bisa gue buat langsung seluruh muka, oke? Bukan skincare-nya Karena mereka punya skincare line juga Yang namanya Skin by Rosé Oke, ada sunscreen, ada face wash Bahkan ada moisturizer, bla 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 Toner, serum, even I think Specific for Rosé all day Mungkin buat kalian yang nggak terlalu update Dengan dunia perbeauty-an Beberapa minggu, sebulan yang lalu Mungkin mereka sempat kena musibah Jadi, gudang warehouse J&E Sempat kebakaran Akhirnya ngebuat produk-produk mereka ini Menghilang, hangus, kebakaran And I'm so sorry that happened to you guys Dan brand-brand lain yang terkena musibah tersebut I hope you guys are getting back on track It looks like kayaknya mereka sudah kembali lagi ya Sekarang untuk restock-restock barangnya Bisa kita beli lagi kembali So, that's good news to hear So, langsung lanjut aja ini ke video pengaplikasiannya Sambil gue ngomongin soal produk-produknya si Rosé all day ini Kan beberapa produk ini ada yang gue beli sendiri Dan juga beberapa dikirimin nama tim Rosé all day Jadi, makasih ya Terima kasih banyak Baik banget, tembak kali Bukan dikirimin Are we ready? Yes My face Kelihatan agak putih-putih, of course Dan kalau misalnya kalian udah familiar sama gue ya You guys know, kalau sunscreen gue adalah primer gue Primer gue adalah sunscreen gue And Rosé all day actually do have sunscreen I do not like that sunscreen itu Sunscreen pernah gue coba tahun 2020 Dan pernah gue review juga Alright That is just too oily for me I cannot justify myself untuk beli lagi Dan karena sunscreen itu termasuk dari skincare line mereka Anyway, Skin by Rosé Jadi bakal gue skip aja Sekarang kita akan langsung menuju ke produk terbarunya Actually Yaitu The Cushion Oke Namanya Cushion ini adalah The Realist Lightweight Essence Cushion Oke Kalau misalnya kalian gak inget si Rosé all day itu Actually juga punya foundation Dan apa yang gue inget dari foundation itu ya Rosé all day is actually one of the first indie brand yang ngeluarin produk complexion at that time Jadi itu foundation harusnya keluar tahun 2017 or maybe 2018 Dan pada waktu itu foundation itu gak pernah tertarik untuk gue cobain For the sole reason that warna tergelapnya itu bahkan masih terlalu terang buat gue Dan untuk produk complexion terbarunya Si Cushion ini They do have my shade Harusnya my shade itu adalah honey Oke Harusnya warnanya honey Concealernya pun juga honey Tapi saat gue beli tidak ada Out of stock So yang gue beli adalah warm honey aja Untungnya sih Warm honey ini masih masuk di gue Gak terlalu jompleng banget Dan nanti bakal gue tambahin sama concealer mereka yang warnanya beige Because again honey abis Out of stock dimana-mana So with that said As you guys can see Warm honey masih oke warnanya di kulit gue Packaging I love ya Gue so suka warna pinknya Rosé all day Do you call it dusty pink? No It's not dusty pink Dusty pink itu agak-agak It's light pink Pokoknya you guys know lah warna-warna pink ini I do love their packaging Dari dulu selalu cakep gitu keliatannya Dan untuk pengakuannya hampir sama aja sih Kayak cushion-cushion jaman sekarang It's skincare infused gitu ya Ada berapa Naicinamide 2% Hyaluronic acid SPF 30p8++ Oke bahkan based on vitro Mereka pengen meyakinkan kita Kalau ini beneran SPF And obviously gue gak pernah nge-review product complexion Yang gak gue coba dalam Let's say maybe minimumnya 2 weeks Dan dari selama gue pake ini I notice untuk finishnya Dia itu lebih ke Natural velvet Oke dimana It's quite matte Sama sekali gak hydrating I would call this natural velvet ya Karena gak natural matte banget Because it doesn't look like a powdery finish Tapi dia pun gak glowy Tapi juga gak real skin Like you can see the texture Lo masih bisa liat tekstur dari cushionnya itu Untuk coveragenya medium to full coverage Bisa lah dinutupin kebanyakan No-no bekas jerawat yang udah mulai mengudar Tapi kalau masih pekat banget nih Kayak disini masih ada baru Baru banget bekas jerawat yang lagi merah Masih harus butuh tambahan lagi You know lah You know how velvet looks like Kayak ada teksturnya Tapi lembut Tapi soft Seperti itu Nah seperti yang bisa liat Warm honey definitely not my shade Ini neutral Ini warm kuning Packagingnya I like It's kokoh It's berat It feels very expensive Dan juga sponsnya ini Surprisingly gue suka banget Bentuknya kayak ini Ini egg drop Seperti ini Thank you Like gak terlalu tipis Jadi ini membaurkan my cushion Atau gak produk ini Ke wajah gue secara merata Ini cushion gak ngadi-ngadi sih Maksudnya kayak It works It performs Just how I want it to perform Ya definitely I need more coverage Sebelah sini Kelihatan masih jelas banget itu Biasanya gue kalau misalnya tau Gue bakal pake cushion Yang mungkin gak terlalu full coverage Gue bakal pake concealer dulu Concealernya si SK Ini yang peach corrector Peach correctornya SK Baru setelah itu gue tibaan pake bedak Baru setelah itu pake cushionnya But this one Karena gue pengen nunjukin Kelu pada hasilnya gimana Keliatannya On my face Ini dia ya I would say blends really well ya Seperti gue bilang tadi Dia finishnya Natural velvet Gak glowing Gak hydrating I'm not sure Not really sih menurut gue Kayak ya Oh yaudahlah Gitu Lu gak bikin ngering Lu merata Tapi lu juga gak Banyak-banyak Berminyak Glowing Segala gitu Kalau misalnya lu mengharapkan Lu bakal mendapatkan Second skin gitu ya Not really Memang dia bukan healthy glow Tapi juga gak Apa ya Gak medok lah Gak semedok SK I would say Lebih natural di bawah SK Kalau misalnya SK Masih ada natural-naturalnya Ini lebih natural lagi Coverage-nya juga of course Lebih turun lagi But gak seglowing copy paste Ini gue bandingkan sama Cushion-cusion lokal yang sering orang pake aja Sini juga Sedikit kesimpunan untuk cushionnya I do like it Kalau misalnya gue bisa dapet warna honey Mungkin bakal lebih sering gue pake It's just that Kalau misalnya gue pake warna warm honey Yang sekarang lagi gue pake ini Gue merasa harus gue tambahin Pake concealer lebih terang And sometimes I don't want to pake concealer banyak-banyak Itu bukan masalah Yang bisa gue jadi ke nilai minus Of course Karena gue masih bisa pake yang warna honey Walaupun actually Gue baru notice Kalau si warm honey ini I do like the undertone Undertone-nya itu gak terlalu kuning ya My friends Dimana Akhirnya kekuningan banget Keliatan di muka gue It's more like Brownish Nice It's actually quite nice Warna warm honey ini It's almost like brown undertone I could say Jarang banget ketemu undertone-nya kayak gitu The next makeup dari Rose All Day Adalah the concealer Namanya juga The Realist lightweight concealer Untuk semua produk complexion mereka Kayaknya semuanya namanya Realist ya Sampai kebedaknya pun Juga Realist compact powder Gitu Realist foundation Nah concealer si Rose All Day ini I would say adalah The turning point for me Untuk Rose All Day ya Dimana Ngebuat gue mulai tertarik nih Sama produk-produk mereka Sebelumnya mungkin kayak Cuma biasa-biasa aja Gak terlalu pengen Untuk beli produk mereka Tapi semenjak concealer ini keluar Gue mulai merasa Oh bagus juga nih Bener-produk lu Seri biasanya gue pake itu Warna honey Tapi sayangnya Waktu itu sempet jatuh Dan dia patah Oke like Blue yarn Sama sekali gak bisa gue pake But sebelum gue puji-puji Ini concealer gue pengen Complain sedikit ya Karena walaupun It does look nice The packaging Keliatannya kokoh dan kuat Tapi sayangnya Sekali jatuh Itu tuh langsung Hancur my friend Dan ini juga Shade Toffee The darkest shade they have As you guys can see Nyangkut aplikatornya Di dalam diri Sama sekali gak bisa gue pake Oke karena dia copot Untuk concealer ada 7 shade Gue gak tau apakah ditambah Sekarang dan untuk cushionnya Ada 8 shade ya Sand apakah ada Di concealer-nya sekarang I'm not sure Let me Ini kasih liat aja Kelupa ada Kalo misalnya ada Bagus Tapi ya you know lah 7, 8 7, 8 At least that's the one I know Sebelumnya gue pake honey Tapi karena ancur Jadi gue bakal pake yang beige Oke karena ini at least Yang available Di Shopee Sosiola Segalanya Susah banget Warna-warna lain Cuma warna ini doang My friends Gue udah cukup lalu pake Concealernya si Rosso All day ini And one thing I love about it Isalah dia itu Lebih mempunyai Medium to full coverage I said it I know I said it Gue lebih suka Kalo concealer itu Full coverage Tapi karena dia medium coverage It makes this concealer Perfect for under eye Oke Untuk bagian-bagian highlight Untuk nge-cover jerawat-jerawat Merahan I have to put more Jadi kayaknya harus gue lumayan build Oke Tapi enaknya Karena dia gak terlalu pigmented In that sense Ini keliatan terang banget Tapi ntar saat gue blend Oke lah Gak terlalu medok Atau gak keputihan Segali Dan sekarang bakal gue blend Sponsenya pake dari punya mereka juga Rosso All Day sponge Do you wanna know How I feel about the sponge Atau gak Gak penting bagi kalian Oke Sponsenya itu adalah produk Yang paling jarang gue review But you know Sponsenya oke lah Kalo lu udah suka Si Tish sponge ini I think you like this one Dia gak terlalu Ber Fabric Untuk sponsenya ini Dia gak terlalu latex banget Dimana licin Dan terlalu banyak meresap produk Tapi dia pun juga gak terlalu kayak Ber Fabric banget Dimana gampang kelopek Gak enaknya sponge yang terlalu licin Berlatex gitu I find that Dia menyerap produk banget Jadi kayak harus paroknya banyak-banyak Sedangkan gak enaknya sponge Yang terlalu berfabric Bertekstur You know kayak beauty blend Atau gak sih Real techniques gitu Gampang rusak Ini dia keliatannya Di muka gue As you guys can see Ngebalance warna dari cushionnya Yang agak terlalu gelap buat gue Buat kulit gue yang gak terlalu kuning gitu The undertone Gak kuning banget Jadi akhirnya gak orange Even though it's warm Tapi gak kekuningan Jadi gak orange Biasanya kalo misalnya gue pake foundation yang kekuningan Itu hasilnya bakal selalu orange Nantinya Ini enggak sih Sebenernya gue udah pengen buat Rousseau all day One brand makeup review dari mark mana sih Karena of course We can get a full face Dengan pake concealernya doang Tapi you know lah Pusin akhirnya keluar So ini adalah momen yang tepat Menurut gue Ini dia Keliatannya di muka gue It is a very good concealer Buat under eye ya Karena gue gak perlu hati-hati gitu Untuk pake di bagian area bawah mata Dia gak bakal keliatan terlalu Dempul Gak bakal keliatan terlalu kayak Ini tebel banget Bakal creasing So it is a really hydrating concealer I would say At least buat kulit gue Yang gak terlalu kering Oke Takutnya kalo denger hydration Lo mikir ini kulit lo kering Dan mungkin cocok buat lo I cannot say dah Gue gak bisa menjamin hal itu Ya mohon maaf Aku tidak pernah punya kulit kering So I find Cerealist concealer Dari Rousseau all day ini Lebih suitable buat under eye ya Buat kalian yang mungkin Lebih suka concealernya Buat under eye aja Gak perlu buat bekas-bekas jerawat Buat bekas jerawat bisa sih Cuman yang harus lebih effort Lebih banyak gitu pakenya Packaging aja ini Yang harus agak-agak di Apa Di improve Karena gue sebenernya pengen Pake si Toffee Buat contour Tapi ini jelas Tidak bisa So yaudah Sebelum kita menuju ke bedak My friend Si Rousseau all day ini Punya blush Oke Tapi sayangnya blush mereka Kenapa gue bilang ini sayangnya At least sayangnya buat gue You know why Karena gue lebih prefer Powder blush Oke Dan Rousseau all day Punyanya Cream blush Ini dia Cream blush Namanya I cheek you pot I cheek you pot You know what Cream blush is actually Oke Maksudnya Kadang gue suka pake I still find them useful But most of the time Gue lebih suka powder blush Just because it's easier Oke It's easier Lebih keliatan gitu Dibanding kayak cream blush Oke Walaupun cream blush Bisa dipake di atas bedak Tergantung dari finishnya Tetep aja Teksturnya itu agak-agak aneh Menurut gue Kalo misalnya pengen buat cream blush Make sure cream blushnya itu Very very pigmented Jadi gue gak perlu pake blush lagi Di atasnya gitu loh And sayangnya Untuk si I cheek you potnya Rousseau all day Ini itu Ini juga salah tuh produk mereka Yang lumayan lama gitu Maksudnya bukan produk-produk terbaru Mereka yang mereka keluarin saat pandemi Semenjak mereka udah mulai upgrade Ini emang kayaknya Ini itu Ini itu blush Untuk orang kulitnya mulus Tipe-tipe sheer blush Seperti ini Cuman bisa dipake sama orang Yang kulitnya mulus Oke I hate it I don't like it I don't really hate it Cuman menurut gue kayak It's meh Kayak Gak pengen gue pake terus Karena gue merasa Gulus pake banyak-banyak Gitu loh Oke Sheer blush Bisa dipake sama kalian Kulitnya mulus Mungkin kalian gak perlu pake Apa Oh pake kecilur Dikit-dikit disini Gitu Bisa pake blush Gitu stay done How does it feel To live my dream Gimana rasanya untuk hidup Dalam mimpi gue Couldn't be me Karena kurangnya realistis Ya please cover my pose And juga my imperfection Bekas-bekas jerawat Kalo misalnya pengen blush ini Keliatan ya ini Tipe-tipe blush yang lo pake Tanpa lo pake complexion Gitu loh Dia terlalu natural aja Buat aku Gitu loh It's soft It's subtle Tapi gak bisa Like ada gunanya Tapi gak terlalu berguna Buat Livni Oke Gunanya ada gak? Yes of course Tapi pake dia berguna Untuk Livni Not really Ini yang Sunset Boulevard By the way ya Tadi gue swatch Nutcracker Gue bakal swatch dua warna Yang gue punya Karena satu lagi Kayaknya agak-agak coklat Gitu Which is nice Gue suka tuh Kalo misalnya blush Agak-agak coklat Jadi kayak Hampir-hampir bronzer Gitu Ini Nutcracker Tuh Gak It's very sheer aja Gak keliatan gitu Sunset Boulevard Nutcracker Sunset Boulevard Nutcracker Kayaknya gue bakal pake Gue bakal pake Sunset Boulevard aja You know tagline mereka Dalam Your makeup No makeup A kid Jadi harusnya keliatan Kayak gak pake makeup Tapi kan yang review Livni Jadi sesuai standard Livni aja Jadi sesuai kemauan kalian aja Kalo emang maunya Yang makeup-makeup Natural Gitu Oke blushnya Gak mau keliatan Banget-banget Kayak pake blush Bisa Oke Cuman buat Kalip Ini setelah gue pakein bedak Ini ilang Ini ilang Beneran deh Oh iya It's nice Karena masih keliatan Masih belum gue bedakin Tapi setelah gue bedakin Ini ilang They gone They gone It's nice It's gak terlalu patchy Dimana dia akhirnya Mengangkat my complexion Ini warna Sunset Boulevard Agak-agak pink ya sebenernya It's not too Tapi kayak lebih ke warm pink Like it's nice It's It blends really well Gak terlalu ngangkat My foundation gitu Kalo misalnya selama ini Blush yang selalu gue rekomen ke lu Itu bekerja Buat lu dan lu suka banget Lu gak bakal suka ini gitu Karena gue gak suka Gitu kan Kalo powder blush itu Ada sedikit pigmentasi Dimana oh mungkin Sedikit menambahkan Coverage Gitu loh Tapi ini itu ya Terlalu Nah Cukral Jadi Bisa aku skip lah ini Gak Kayak gak sering gue pake Akhirnya Ntar gue pengen tunjukin lagi Gimana keliatannya Kalo dipake di atas bedak Because it is a matte finish Biasanya Blush-blush yang matte finish itu Bisa lah dipake di atas bedak Now bedak Oke let's move on to powder Masih di complexion product Untuk powder si Rosso All Day Punya Ini namanya The Realest Lightweight Compact Powder Oke The powder still has 3 shades Kayaknya as of now Belum mereka tambahin So ini bedak sempet gue review juga Dua tahun yang lalu ya And I do like this powder At that time Saat waktu itu Gue ngerasa si bedaknya Rosso All Day ini Terlalu natural for me Oke And right now The Lip June yang sekarang Yes Dia masih suka full coverage Masih suka yang flawless But agak sedikit dikurangi Gitu lah Gak terlalu matte banget So now Akhirnya aku bisa lebih Mengapresiasikan bedak ini Kalau kayak sekitar 2 tahun yang lalu Dimana gue lebih suka Makeup yang full coverage Gue tuh berharap bedak compact gue ini Bisa mendapatkan coverage yang lebih juga Jadi coverage-nya double Sedangkan sekarang Gue lebih mengharapkan dari Complexion basah gue aja dulu deh Baru setelah itu Powdernya cuma buat nge-set Dan ini adalah perfect powder for that Untuk touch up Untuk sehari-hari Kalau misalnya lagi pengen Pake bedak yang tipis-tipis aja Nge-set makeup Tapi sedikit ada warnanya Dan lu lebih suka bedak compact Dibanding bedak tabur Karena lebih gampang Dibawa kemana-mana gitu kan Ini adalah bedak yang perfect So untuk preference makeup gue Yang sekarang ini Gue lagi suka banget Amarose all day Oke Apalagi yang medium Lu bisa liat disitu Gue seneng banget Pake di di area tengah aja It's bagus It's still a bit yellow Oke warnanya masih Agak-agak Gak bener sebenernya Terlalu yellow But bisa lah Gue pake Emang coverage-nya minim banget Tapi the way it sits on my skin Itu Gak terlalu ngebuat matte Atau kayak bedakan Bedaki banget It's not like that Saat gue review waktu itu Emang ini terlalu natural Buat gue Tapi sekarang kok Suka banget ya Kayak gitu loh Itu dia buktinya dimana Kalau kita sebagai manusia Itu selalu bisa berubah ya Tidak Tidak akan hanya Cuma menjadi satu tipe aja Kalau misalnya sekarang Lipni lebih suka makeup-makeup Natural-natural Maren-maren Lipni lebih suka yang dempul-dempul But still Untuk setiap makeup Poinnya cuma satu adalah Apakah lo bisa nutupin bekas-bekas jerawat gue Atau enggak Oke Bisa mempercatik hidup gue Atau enggak Muka gue maksudnya Kalau untuk warna medium Bakal gue taruh di tengah muka gue Ini Dan untuk bagian luar wajah gue Gue bakal pake warna Tan Oke Jadi ini warna tergelang mereka Yang mereka punya Tergelang Yang tan ini Ini gak bisa gue pake seluruh muka Karena dia bakal terlalu Yellow Terlalu a bit dark Gitu So bakal Gue pake disini deh I just like the fact that Si bedak ini tuh Walaupun gue pake banyak-banyak Dia tetep gak keliatan berbedak It's very natural It is very natural I hope mereka nabain shade-nya buat ini Karena It is a very good compact powder Compact powder yang bener-bener Natural gitu Gak bedaki You know what I mean And now Masalahnya adalah Buat kalian kulitnya oily Karena ini natural finish banget Bedaknya Jangan lu berharap sama dia Untuk menahan minyak lo Oke Cannot Tidak bisa So maybe what you can do Adalah berharap ke foundationnya aja Mungkin foundationnya matte Sedangkan bedaknya ini Itu biar gak keliatan dempul banget Kalau misalnya foundation matte Bedak matte Itu bakal keliatan matte sekali Iya mungkin bakal lebih tahan lama Tapi tetep lah keliatan mukanya Gak terlalu bertekstur Jadi kalau misalnya kulit low oil Dan udah pengen pake bedak ini Mending cari cushion Atau gak foundation Yang lebih matte finish Oke Biar lebih match gitu lah Biar lebih menyatu dia Jadi hasilnya natural Kan gue bilang apa Blushnya tuh hilang You know Walaupun bedak ini tuh udah natural Coverage-nya gak terlalu tinggi-tinggi banget Tepanji That's why I don't like the blush Oke so ini dia hasilnya di muka gue Setelah pake si cushionnya rose all day Concealer dan juga the bedak And also the blush Cakep gitu Pretty Apa Subtle Natural Tapi tetep ada coverage-nya So Nice-nice for everyday Masih belum ketutup nih But overall All okay lah Oke 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 alright I know Berapa dari dulu pada Mungkin nungguin gue Untuk ngomongin koleksi Harry Potter-nya Rose all day Mereka kemarin Sepet kolaborasi bersama Harry Potter For the eyeshadow And juga the lip tint Bentar Sebelum kita menunjukkan eyeshadow Kita pake alis dulu ya kak Untuk alis si Rose all day Punya pensil alis Yang namanya Brow Fix Eyebrow Pencil Oke ini juga Dan juga Oh Dan sekaligus juga Brow Mascara Namanya Brow Fix Eyebrow Gel Ini tipe-tipe pensil alis Pencil alis yang pomade Pomade itu gimana sih Maksud gue Kayaknya pensil alis Yang licin Tipe pensil alis yang licin Gampang banget dipake Karena maksudnya Lu gak perlu detail-detail banget Lu langsung keluar gitu Warnanya Tipe-tipe pomade Seperti itu Enaknya emang pensil alis Pomade-pomade Seperti ini Yang langsung nih Glide Langsung ada gitu Warnanya Gampang dipake Kayak cepet banget Selesai Udah Dan gak enaknya Adalah dia Menurut gue Lu main cepet ilang Gitu Makanya mungkin Kenapa mereka sekaligus Ngeluarin si eyebrow Maskela ini biar mengkompensasikan Gitu Tapi gak sama aja Kalau misalnya dia ilang disini Tapi gak ilang disini Apakah itu berguna Gitu I don't know Nah pensil alis Tipe-tipe seperti ini It's actually not bad lah Enaknya itu Cepet banget dipake Kayak gini Abis itu tinggal lu sikat-sikat Lu blend bagian Ininya Udah Selesai Gitu kan Gak enak ya Biasanya dia cepet ilang Di bagian botak Yang gak ada rambutnya Mungkin dia bakal stay Di bagian rambutnya Tapi di bagian gak ada rambutnya Sana sekali Cepet ilang Dan ada kepotensi juga Bakal ketebulan Kalau lu belum terlalu jeli Gitu cara memakai pensil alis Kurang dari satu menit Udah selesai pensil alis gue Alis gue Enaknya itu So, opini gue untuk pensil alis ini It's actually So-so Kayak Kepake lah buat gue Tapi bukan pensil alis Yang biasanya Gue reach out gitu loh Karena gue lebih pengen Pensil alis gue Yang lebih tahan lama Lebih menyatuk gitu Dia lebih pekat-pekat Tapi gak licin Pomade itu licin Jadi kayak gini Diginiin tuh Hilang Jadi mungkin harus dibawa kemana-mana Harus di retouch gitu kan Dan itu juga deh Kayaknya alasnya kenapa Sebelum-sebelumnya gue gak terlalu tertarik Untuk cobain makeupnya Rose All Day Karena ini Itu makeup buat yang Udah bagus gitu Mukanya Ya alisnya udah tebal Udah banyak berambutnya Tidak botak-botak Kayak aku gitu kan Cewek-cewek Instagram gitu Yang Astetik-astetik Pretty gitu Mereka bisa gitu Buat skincare rutin Zoom-zoom Di close up gitu Bisa Bisakah kau merasakan kepahitan Dalam diriku Yes of course By the way shade yang gue pake ini Ash brown Harusnya mungkin gue lebih yang ke dark brown aja Ini terlalu cool tone For me Biasanya gue agak-agak lebih coklat But ini yang ada Waktu itu di all shopnya Maksudnya udah abis semua Out of stock By the way ini gue belinya Sebelum ada Kecelakaan itu ya Kebakaran itu So please Jangan judge gue bilang Complain soal out of stock Mereka selalu out of stock Sebelum kebakaran Kayak Banyak banget yang beli produknya mereka Gitu loh Bukan ini aku insensitive ya I'm not trying to be insensitive I'm telling you the truth Gitu loh Mereka sering orang Stalk emang Now the brow mascara ini I like gue Demen banget brow mascara ini Alasannya adalah Karena Dia mampu menahan Pensil alis gue Oke Tanpa dia keliatan Terlalu Ngejreng Jadi gue gak perlu hati-hati Nah kalau misalnya ini Gue bandingin sama Let's say lux crime Karena I also like si lux crime Lux crime ini kan bener-bener Kayak anti smudging Ini sih gak anti smudging Enaknya dia itu Gak terlalu pigmented Gitu loh Jadi kayak gue pake Begini-gini tuh My bulu-bulu Masih berdiri Tapi dia juga Gak keliatan terlalu tebal Oke So I do like it Saat gue pake olahraga pun Dia masih ada Warnanya di alis gue Gitu So gak terlalu ngilang banget Lumayan nahan lah Nahan bulu-bulu Gitu It's giving natural brows That I like Untuk kasih liat Gimana keliatannya Ada alis See as you guys can see It is a very natural alis Gitu Natural Sayangnya gak tahan lama aja Untuk pensil alisnya Gitu Tapi hasilnya jadi bagus Pensil alis ini Sangatlah tidak gue sarankan untuk olahraga Karena gampang banget ngilang Kalo udah kenak dinget Oke Kalo misalnya lu lagi pengen keluar-keluar Dan lu yakin lu bakal berminyak juga Mending gak usah pake yang ini Pake yang lain aja Tapi kalo misalnya Oh lagi dirumah aja Nyantai-nyantai Pengen alis keliatan oke Sedikit-sedikit Bisa lah ini Biasanya gue pake pensil alis Yang mungkin lebih tahan lama Gue harus lebih hati-hati Gitu Kayak lebih detail Gitu kan Tapi ini like Done Now sekarang akhirnya Di eyeshadow ya Eyeshadow rose So all day Kolaborasi bersama Harry Potternya I'm pretty sure Ini ada eyeshadow palette mereka Di official store shoppingnya Si udah gak ada lagi Si Harry Potter ini But I'm not sure Apakah mereka bakal keluarin lagi Biasanya sih Untuk kolaborasi Bakal selalu ada timelinenya Dan ini udah gak ada lagi My friend So I'm sorry But at least inilah Eyeshadow yang bisa gue pake Dari mereka Iya kayaknya sih Mereka gak punya eyeshadow lain deh I could be wrong But I don't think so That means something By the way Kalo misalnya ini eyeshadow palette Sering ada di meja makeup gue Dan gue suka sama pilihan-pilihan Warna yang mereka punya Dari eyeshadow palette ini Especially the matte ones I find warna-warna matte nya Ini sangat-sangat lah fungsional At least for my daily makeup It's warm colors Gue selalu suka Warna colors Ada warna coklat Ada warna mustard Seperti ini Dan juga even warna merah Brownish red Paling ngebuat ini eyeshadow palette Agak minus adalah Warna-warna shimmernya I feel like eyeshadow shimmer itu Jarang banget errornya ya Maksudnya Oh iya They probably look nice On the eyes Gampang banget dipake Tapi Apa yang ngebuat gue Gak terlalu suka sama shimmer Dari eyeshadow palette ini adalah Beratakan Setiap kali gue pake shimmer Dari eyeshadow palette ini Selalu bertebaran kemana-mana Di muka gue And I don't like that Tapi untuk matte colors nya Gue suka banget Oke color payoff nya Oke gampang di blend Actually quite pigmented Jadi Make sure to blend it Sebenernya gue agak kaget sih Di otak gue Mungkin Rose Oli Bakal keluarin eyeshadow palette Yang lebih ke Korean-Korean eyeshadow Dimana Pigmentasinya gak terlalu tinggi Tapi dia soft gitu loh Jadi subtle Not sure Apakah kalian familiar Sama eyeshadow-eyeshadow Korea Itu biasanya kayak gitulah Mereka ya Sifatnya Dimana Oh warnanya ada Tapi harus tertutiban Berkali-kali Oke Jadi kayak Subtle Subtle Tapi untuk koleksi Harry Potter ini Lumayan ngejreng sih Dari mereka Agak kaget gue sebenernya Oke gue bakal pake warna Yang namanya ini Sunset Ya Of course Bakal gue taro All over my eyelid See Maksudnya pake dikit aja Langsung keliatan Jadi kalo misalnya pengen Makeup yang lebih natural Sesuai dengan Rose Oli Punya tagline Punya moto Ya pake pelan-pelan Kayak gitu Warna sunset Sering banget gue pake Sampai udah hit the pan tuh Ya warna matte-matte nya Oke sih ini Kayak pigmented Gampang di blend Gue demen sih kan ada Warna yang ini nih Warna sheer Dimana ini tuh oke banget Kalo misalnya gue pengen Buat eye geosol ya Kayak irulah Eye geosol disini Ala-ala gitu Jadi bisa Tetep bisa kepake Nah ada warna disini Namanya warna sahara Ini adalah warna I don't know Ada beberapa eyeshadow palette Ada fine yang punya warna Seperti ini I think they were trying To make this as a satin Tapi akhirnya tuh Jadi gak jelas Buat gue Warnanya tuh kayak Warna matte eyeshadow Tapi ada glitter-glitternya And sometimes It just doesn't deliver It doesn't deliver What it wants to deliver Gitu loh Mungkin kayak maksudnya Oh bisa pake satu warna aja Tapi tetep keliatan shimmer Dan juga matte-nya Malah jadi patchy Oke Karena kadang gue pengen glitternya Tapi gue harus pake tumpuk-tumpuk Tumpuk-tumpuk Matte-nya aku jadi agak susah Diblend Jadi lumayan patchy Malah gue jadi ngeliatnya kayak Oh ini warna matte Tapi ada kotoran glitter Kayak gitu Tadi kan gue blushnya Agak pink Jadi kayaknya Mungkin matanya kita buat Agak-agak neutral pink Gitu lah Bentar gue inget sekarang Apa maksudnya Dari eyeshadow berantakan Fall out Fall out-nya banyak banget Shimmer-nya Itu dia Untuk matte-nya oke Untuk matte-nya so far oke Fall out-nya gak terlalu banyak Kalau aman untuk matte-nya Shimmer-nya ini Yang warna nebula It's actually a nice green color But it's just so messy man Tuh It's a nice color Kayak monochrome gitu loh Jadi kalau di berapa lightning Mungkin keliatan hijau Tapi setelah itu coklat Emas, copper Kalau back to school Ini kayak keseringan banget Ini gue pake warna-warna kayak gini Jadi coba open-open-open Open-open Warna merah ya Translasinya gak pink sih Mulut gue ini Translasinya Kalau gue pake tebal-tebal Keliatannya lebih kayak coklat I think mostly Kenapa orang-orang excited banget Sama kolaborasi Rose Olde Yang Harry Potter ini ya Karena it's Harry Potter Gue termasuk orang yang Ngikutin hard pot ya Dan Walaupun bukan fans-fans banget Tapi like It's still Oh it's still nice gitu Oh it's Harry Potter Gak boring I think superhero craze Are dying I don't know Kayak monstu Kemarin gue nontonin filmnya Si Thor itu kan Thor Love and Thunder It's boring at this point Kayak maksudnya Jokes-jokesnya Kun juga Kayak gitu Kayak apalagi ya Iron Man When I first watch it I enjoyed it Film superhero dari Marvel My favorite itu adalah Of course Guardians of the Galaxy Karena When I watch it The first time Gue nontonin itu saat pandemi Itu tuh masih lucu Gitu loh Horror yang Love and Thunder Just fine deh Ini agak Gak maksain Gitu loh I don't know Kayak lu memaksakan Untuk punya film baru aja At this point Because this is quite pigmented Ini bakal Warna sunset tadi Gue bakal gabungin Sama Auburn ya Jadi kayak ini Dan bakal Gue taro Di bagian Bawah sini nih Will I look good In green Apakah warna hijau ini Akan bagus Untuk makeup kali ini I'm not sure But I think Warna Si Nebula ini adalah Salah satu Apa Accent color Yang ngebuat ini Palette berbeda Gitu So I guess Ini tuh Monochrome apa duo Monochrome lah Ini tuh Keliatannya pink disini Copper Tapi kalo kayak gini Ijo Tergantung pencahayaan Ini kadang bakal keliatan Ijo Gitu Atau enggak Keliatan lebih ke I would say dark copper ya Keliatan hijaunya Tuh kan Kalian bisa liat hijau Yang sebelah sini Some of you might like it Some of you might not Tergantung lah But the shimmer Dari palette ini I don't really like I just find that Shimmernya Teksturnya kurang halus It's very kasar Kurang Semeringah juga But at the same time Berantakan Aku membuat Agiosol Pake ini ya Iron pencilnya Si itu ya Si Luxe Creme Ada yang baru ini Baru abis itu Bakal gue tiban Pake yang warnanya Sheer Ini juga salah satu Trick gue sih Kenapa gue suka Pake eyeshadow Di bagian Bawah mata Langsung sini Ini tuh agak-agak Nge-cover Saya agak-agak Kasih ilusi Ilusi-ilusi Untuk menjaga gue Kalau in case Oh nanti Mascara atau eyeliner Gue bleber Jadi kayak Oh keliatan Emang makeupnya Agak sultry aja Kalikan Emang agak Agak Egy-egy gitu Bahwa sebenarnya Mascara gue bleber Back to school Untuk dibuat Garis-garisnya Kurang suka Enebula ini ya Kayak Ijo aneh Gitu loh Warnanya Like at times It's okay Tapi kok saat gue lagi gini Itu jadi kayak It's not blendable Susah banget Diblend Gue bakal ambil Sterry night Sterry night Disini Taruh di bagian bawah Yang bagus dari palet ini Itu adalah Obviously the Matte The matte shade Gue suka banget Sering banget gue pake Like sheer Sunset Back to school Dan juga Autumn But It doesn't make me Want to stay Gitu Especially karena Shimmernya I feel like Kalau lu punya shimmer Yang bagus Dan matte-nya juga Bagus Biasanya bakal Lebih sering gue pake Dan warna matte Dari eyeshadow palette Ini pun Replaceable banget Yang banyak Gitu loh Warna matte Dari eyeshadow Palette yang lain Like dari si second date Ini mereka juga Hampir-hampir sama Gitu kan Warna matte-nya Tapi Obviously Their shimmer Are way much better In my opinion Daripada shimmernya Di rose all day Ini Kalau misalnya lu bukan Friendsnya Harry Potter I don't think you missed out On this eyeshadow palette Kalau misalnya sekarang Udah gak ada Oh yaudahlah Lu beli palette Dari brand lain pun Bisa gitu Adalah warna-warna Kayak gini Nah my friends Ini dari my favorite product From rose all day I've told you guys Million times before Ini adalah Mascara favorit gue Tahun lalu Yaitu Mascaranya Thunder Lash From rose all day Thunder Lash Mereka sekarang punya Dua versi Pertama kan mereka Punya satu aja tuh Sekarang mereka buat Dua Versi Light Lengthening Sama versi Volumizing Oke Gue tipe orang yang Suka mascara Volumizing Kenapa? Karena gue Tidak butuh yang Light Lengthening Gue gak butuh yang Lengthening Buah mascara bisa dibilang Lengthening Atau memanjangkan It's either dia Fiber Atau gak Dia ringan aja Jadi dia gak Ngebuat bulu mata lo Yang udah lu jepit gitu Turun Oke makanya Kelihatan panjang I know Gue udah punya bulu mata Yang lumayan lentik Aku sebenernya Kalau gak Dijepit juga Masih gak apa-apa Masih keliatan bagus Makanya gue lebih suka Volumizing Karena akhirnya Ngebuat ini agak Lebih lebat So technically Yang lengthening ini Itu yang baru Jangan tanya Apakah dia bagus Atau enggak I don't know Sama aja semuanya Bagi gue Selama dia nyaman Paling ini agak kurang nyaman Si gue lebih suka Yang si Luxe Crime Menjepit bulu mata Luxe Crime Lebih nyaman Lebih empuk gitu Enggak terlalu menjepit Ini berasa banget Untuk tightline gue Udah gue pake si something ini Yang duo velvet You know I love this Yang warna coklat Noble Gimana keliatannya Tenang aja Kalau misalnya bilang Kak si Rose Oli Juga punya eyeliner Yes I know Gue pake mascara dulu Sabar Ini keliatannya Untuk volumizing Ya my friends Bisa keliatan Itu gue Jemen banget Ini tuh kayak Maskara mereka yang kemarin Sebelum mereka upgrade Kayak gini gitu loh Kayak si volumizing ini Semangin si lengthening ini aja Yang versi baru Yang mungkin banyak yang komplain Oh keberatan Ngebuat jatuh Nah sekarang gue bakal pake Yang lengthening Untuk memanjangkan Tapi enaknya Buat kalian yang Gulu matanya turun itu Mungkin nah Gak berat-berat banget Jadi setelah di jepit Tetep masih ada disitu Bertahan dia Thunder Lash Mascara Volumizing Yang sebelah kanan Kirilu maybe Yang ini lengthening Gimana keliatannya Bagi lo Gue obviously Lebih suka volumizing Dua-duanya Menurut gue sih oke No lengthening ini Kalo misalnya gue lagi pengen Makeup-makeup yang lebih natural Bisa Oke So itu dia Keliatannya Dan I don't know I think mereka pun juga upgrade Karena ini minim banget Smudgingnya my friends Smudging untuk bagian Bulu mata bawah gue ya Minim banget Dibanding yang sebelumnya sih Jadi I think In a way They also upgrade The formula Jadi gak gampang Bleber Maskaranya I do like it about that Dua-duanya aman Gue pake di bagian Bulu mata bawah gue Volumizing cakep banget tuh Ih 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 Fugus banget Tapi kalo misalnya Masalah lu adalah Oh Gue setiap kali pake mascara Bulu mata gue turun Walaupun udah gue jepit Ya pake itu aja Pake yang lengthening But both Eyelight For the reason that Yang lengthening pengen natural Kalo yang ini Kalo yang volumizing Pengen lebih cetar Untuk eyeliner Lidus all day Kita kembali Ke koleksi Harry Potter-nya Untuk eyeliner yang bernama Tidak ada namanya I forgot Tidak ada namanya Tulisannya cuma Harry Potter Sama rose all day Pokoknya Eyelighter rose all day Versi Harry Potter Eyeliner pen yang gue sih Masih lumayan tebel gitu ya Tebel ininya Aplikatornya Ini terlalu besar Ini itu The intensity The blackness Oke Warnanya itu Item banget Dan again Tahan lama Tidak Bleber gitu So I love this I love this Ini salah satu eyeliner Yang gue suka Dari koleksi Harry Potter Gue sering banget pake Dan Gak gampang kering Ini kayaknya udah Harry Potter ini keluar kearapan ya I think sekitar May Or April Kayaknya April Dari bulan April Sampai sekarang masih ada Itu adalah satu indikator yang bagus Eyeliner Biasanya gak setahan lama itu You kinda have to Be really careful about it Because aplikatornya Tengbel Oke Eye makeupnya Sudah selesai Sekarang Let me zoom in Of how keliatannya gimana Di mata gue sekarang I feel like Rose all day Kalo pengen buat eyeshadow lagi They really 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 Need to make sure They are good Karena ini sebenernya Eyelinernya gue udah suka Gitu Karena eyelinernya bagus banget Item banget ya Tahan lama Disitu maskaranya juga Manyu sekali Still one of my favorite ya Especially yang volumizing The eyebrows are okay Eyeshadow Cewek-cewek yang no makeup Makeup look itu Kalo pake eyeshadow kan Biasanya sukanya apa ya Itu Glitter-glitter Single eyeshadow Either yang liquid Mungkin glitter liquid Gitu Atau gak shimmer liquid That That Bisa lah kalian Keren ini I think untuk Rose all day Lebih cocok yang seperti itu ya Dimana single shadow Kalian tau gak sih Yang kayak si Holika Seperti ini nih Kayak si Runa ini I think you guys Will do well on that Kayak ya Tipe-tipe eyeshadow Seperti ini aja Kayak gitu Lebih cocok sama brandingnya Rose all day While I don't appreciate The quality of this eyeshadow palette Yang agak-agak aneh Keliatannya di mata gue ya I at least still Can appreciate the collaboration Harry Potter Is nice Kita masih lanjut ke bagian complexion ya Karena gue masih butuh kontor hidung gue Ini masih ada yang kurang banget Gue punya face palette dari Rose all day Kayaknya di Shopee official Udah gak ada lagi deh Gue punya yang sun slayer Warnanya seperti ini Ada contour Ada blush Ada highlighter Ini ada contournya Yang terlalu light for me Dan ini ada blushnya Yang juga Again terlalu light for me Bahkan sebenernya Untuk paket satu lagi Untuk face palette satu lagi Itu kayaknya lebih terang lagi Jadi untuk kulit terang Sama kulit Kulit kuning langsah terang Jadi only for those two skin type Untuk kulit gue Gak ada yang saw matang Ini gak bisa Gue pake sama sekali No 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 Contour I Bisa gue pake deh Coba dulu deh Kayaknya orang-orang udah mulai move on Dari face palette Kayak agak-agak menakutkan Ini highlighternya Wah gak males pake highlighter Produk yang males banget gue pake Tapi karena mereka punya Yaudah lah Daripada yang terlalu bilang Kan sebenernya gak punya loh Ini udah gue pake I don't like it I don't like it Highlighternya masih natural sih Kayak masih gak keliatan Terlalu lebay banget Ini di kulit gue Which is good Which is good Oke so untuk si blush rose all day Yang I cheek you pot Sunset Boulevard Gue pengen coba kasih liat tuh pada Keliatannya kalau misalnya Dipake di atas bedak Nah kalau pake di atas bedak Ya iya keliatan Cuma tuh teksturnya itu I don't like Tambahin di hidung ya Geber gemoy-gemoy dikit Tuh Bisa lah ini kan Tapi kayak Jadi agak-agak ngangkat bedak Ini dikit sebenernya jadinya The blush single eye cheek you pot It's only for those with good skin Hanya untuk yang kalian kulitnya mulus aja Bukan untuk saya No no Gak bisa gak bisa ini saya pake Saya mengapresiasi kamu Karena kamu bukan untuk saya Jadi saya menghormati perbedaan kita berdua nih Oke kalau misalnya let's say Stephanie Wosek gitu ya Yang kulitnya mulus banget Tuhan Yesus Licin gitu kan Ya bisa dia pake gitu Nah I love her Like maksudnya Dia cantik banget Bisa dia pake gitu kan Kulitnya mulus Aku Aku Gimana Akhirnya kita Akhirnya kita menuju ke penghujung acara Alias makeup terakhir Yang gue punya dari Rose All Day Adalah untuk bagian bibir ya The lipsticks Untuk lipstick yang Rose All Day Gue punya tiga macem Tiga tipe yang mereka punya Pertama itu adalah si Juicy lip balm-nya ini Basically It's a tinted lip balm Terusnya ada the lip gloss Dan juga Of course my favorite The lip tints Ini dari koleksi Harry Potter ini pun Gue juga punya Untuk lipsticknya Karena gue punya tiga tipe Gue bakal langsung review singkat ya Untuk the juicy lip balm ini I Don't like again Terlalu natural buat gue And this doesn't feel like A lip balm to me At least Karena menurut gue When it comes to lip balm You gotta be juicy Oke Dan ini gak berasa juicy Bagi gue It feels too waxy Kayak kurang glossy Kurang melembabkan Jadi Agak-agak mengingatkan gue Sama tipe-tipe lipstick Zaman dulu gitu loh Yang lo beli di toko-toko kosmetik Yang ada warnanya Tapi sendiri dia pigmentasinya Kurang bagus Hasilnya itu nanggung buat gue Let's say gue lagi gak mau pake makeup apa-apa Tapi pengen tetap bibir gue warna Terus baik gue pake lip tint yang natural Color aja Natural finish Dibanding yang seperti ini Tipe lip gloss dari si Rose All Day ini I like Gue suka sama lip glossnya mereka ya Warnanya itu bagus Coklat-coklat gimana Gitu kan Kayak Ini kalo gue tiban pake lip tint Lip balmnya sih oke Tapi ini juga Bisa gue tiban pake lipstick gue yang lain It's ringan It's pigmented It's really nice Cuman paling sedikit minusnya Dia masih agak sedikit Apa Leaking Leaking tuh basically Kayak sedikit ada disini Keluar-keluar gitu Jadi it doesn't really stay But I do like the color I do like the finish Keliatannya di kamera sama di foto Bagus Plush lip tint Dari si Rose All Day ini adalah Salah satu lip tint favor gue Untuk sekarang Oke I just Ini beautiful Pigmentasi Hasilnya di bibir gue The longevity Saat dia udah mulai memudar pun Tetep bagus gitu loh Ini tidak diragukan sama sekali Kualitasnya I do like it It makes my lips look Very plumpy gitu Glossy-nya Glossy bagus Glossy bercahaya Opera night digabung sama Someberry to love Pokoknya Beautiful Dia punya tiga warna ya Itu dua warna ini Sama satu lagi kayak warna nude gitu Ini dua warna favorit gue Maka ada di tangan gue sekarang Untuk koleksi Harry Potternya Mereka juga keluarin empat warna Yaitu sesuai dengan rumah-rumah yang ada di Harry Potter Ravenclaw Hufflepuff Gryffindor And Slytherin They said it's the same lip tint Kayak maksudnya ini namanya Plush lip tint Ex-Harry Potter aja Kayak gitu loh However However Ini tuh beda banget Itunya Apa Kualitasnya I don't know apakah ini efek dari warnanya Warna pink, warna merah Biasanya jauh lebih tahan lama Lebih bagus gitu Dibandingkan warna-warna coklat But still Konsistensinya itu beda Berasanya tuh Keliatan banget Kayak I feel like I'm using Two different lip tint Di saat gue pake yang koleksi Harry Potter Dibanding sama koleksi regular Originalnya It's like I know I will love this color Kayak biasanya kalo misalnya ini Warna-warna di lip tint Warna-warna seperti ini Pasti gue suka Suka banget Suka banget Sayangnya dia berbeda Berbeda Please jangan buat gue berasa Kayak gue udah gila gitu Alasan gue bilang I feel like I'm being gaslighted Karena Gue bingung apakah harusnya Gue suka lip tint ini Atau enggak Kayak gue tuh gak punya opini Jadinya Karena Ini tuh rasanya Seperti dua lip tint yang berbeda Saat di bibir gue Kolaborasi bersama Harry Potter ini Jauh lebih tipis Somehow di bibir gue ya Tidak se glossy Tidak se plumpy Yang original So with that being said Gue gak terlalu suka Sama koleksinya Harry Potter Tapi gue demen banget Sampai koleksi regulernya So please lah Ini kalo misalnya Salah ada orang punya Si Rose All Day Regular ini Sampai yang Harry Potter juga Please tell me Bukan gue doang gitu Yang merasakan perbedaannya Kayak gue lap dikit Ngilang Ini yang si Sam Berry Chulop Sampai operan Masih ada Kan Iya Suara yang blend Oke Jadi di hasil akhir Dari makeup kita hari ini Makeup gue hari ini Untuk si Rose All Day I would say Agak gak match Sebenernya Karena gak match Diantara bibir ini Sama mata Karena mata lebih warm tone Ini sebenernya Lebih menuju ke cool tone Makanya gue merasa Kayaknya hasil makeup ini Kurang bagus Kayaknya lebih bagus Tadi saat gue pake Si lip gloss itu deh Benar ini sih gue bisa Tunjukin lu ke lu aja Hasilnya seperti apa Makeup yang tadi Udah gue tunjukin Maksudnya gue pake Gue kasih liat hasilnya ke lu Ini hasil dari complexionnya Di muka gue I would say Apa namanya It's very natural finish ya It is a bit too dark Kalo misalnya di kamera Gak keliatan Tapi di Apa Di kacak Kelihatan banget Kalo ini bukan shade gue Si warmhan itu Masih kegelapan gitu loh Walaupun akhirnya Gue apa Gue highlight Tetep aja lah Masih keliatan distinctive Because it is warmer Di muka Sedangkan di badan itu Jauh lebih neutral Untuk overall makeup Ini hasilnya Bagus I like I like the result Especially untuk Complexion produknya Complexionnya Cakep 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 Ocean And the powder I think Ini dibuat bersamaan gitu loh Dibuat untuk menemani Satu sama lain Karena cocok hasilnya Oke Gue bakal tunjukin Untuk ketahanannya Sekarang ketahanannya Test ketahanannya Throughout the day Udah keringetan Segala segalanya Oke so ini dia Untuk si cushionnya Rose all day Oke sekarang jam setengah 2 Bakal olahraga Bakal ke gym Abis itu bakal Belajar main tennis Lalu sih aja Kalo misalnya dia masih bagus banget Sampai akhirnya Ntar gue selesai olahraga Hebat Baik ini cushion Oke sekarang udah jam 8 Ini hasil makeupnya Setelah 6 jaman Tadi kan hilang Karena gue main tennis Keringetan Abis itu gue pegang Gue bakal coba Untuk retouch lagi deh Because I still wanna go To the mall Untuk waxing kaki ya Weird Because I feel like Hari gue tuh Biasanya berakhir Dengan gue selesai olahraga Tapi karena gue selesai olahraga Dari jam 4 sore Jam 5 sore tadi So I feel like I still have something to do So I'm gonna do Pake bedake lagi ya Di bagian jidat Gak serata awalnya But it still look pretty good Kayak yang gak se-patchy Tadi banget gitu loh I love their lip tint Original ya Yang regular ini tuh cakep banget Oke sekarang jam setengah 12 And The cushion still looks really good I know Emang sih cuaca gak panas-panas banget But keringetan Segalanya Touch up sedikit Oke dan the touch up Still oke Tidak cracking Gimana-gimana gitu So Oke so itu dia untuk ketahanan makeupnya Khususnya untuk si The realest lightweight essence cushion Karena ini adalah produk yang terbaru Dan kayaknya Lebih banyak lu ekspektasikan Untuk gue review Overall I do like this Oke ketahanannya di muka gue itu Lumayan oke Yes Kalo keringetnya berlebihan Keringetnya hujan Like literally Muka lo basah banget Pasti dia bakal keangkat sedikit But saat di touch up itu Masih oke So that's quite good Formiga Overly Oily Dimana gue bener-bener Merasa kayak muka gue Tambang minyak ya I think it's pretty good It's natural Again velvet finish The cushion digabungin sama Compact powdernya Match really well Hasilnya very very natural Tidak berlebihan Tidak terlalu powdery Ya sesuai dengan tagline-nya lah Makeup No makeup Nggak juga sih Maksudnya keliatan lo pake makeup But natural Nggak bedakan banget Cara keseluruhan untuk The big three complexion Cushion Bedak And concealer gue bisa recommend Inilah Concealernya sedikit diperkuat Oke itu Apa namanya packagingnya The shade range Mungkin dibuat Lebih undertone-nya Bermacam-macam Karena potensinya Bagus banget Especially the bedak The bedak in this age Dimana kita lebih suka Makeup-makeup complexion And natural Dan nggak terlalu matte banget Walaupun kita tinggal Indonesia Ini tuh potensinya Bagus banget cuy Kalau misalnya dia shade range Lebih oke Nggak terlalu kuning Dan bisa masuk ke banyak Warna kulit Pasti bakal lebih banyak yang demen You don't want to be that girl Cuma punya tiga shade doang For your complexion product Come on Oke Rosso All Day But aside from the big three complexion product Yang si Rosso All Day ini punya Ada juga sih produk-produk Rosso All Day yang lain Yang bisa gue rekomendasikan ke lu But before that Sebelum itu Gue bakal kasih tau lu Pada dulu Yang Nggak gue rekomendasikan Alias I don't like I don't like them Oke I don't think you should get them Kayak Ada yang bilang Sekarang kalip nih gak Belak-belakan lagi Mohon maaf Maksudnya gimana nih Gue merasa kayak gue sama aja Dari kemarin-kemarin gitu loh Ya mungkin bahasanya lebih sopan Gitu karena aku sudah lebih tua I don't know Mungkin kayak Energi marah-marahnya Sudah tidak lagi I don't know Apakah tadi lu bisa menebak Kira-kira produk apa yang Sangat-sangat Gue gak rekomendasikan Dari Rosso All Day Untuk sekarang Yaitulah The The eyeshadow palette The eyeshadow palette Dari Harry Potter collection ini Sayang banget But at the same time Jadinya gede Karena shimmernya Yang gak bagus It's very sayang Karena mattenya udah bagus Pigmented Blendable Cocok lah ya If anything I ever said It's important to you guys Mungkin bisa diambil lah Saran gue tadi Dimana you know Liquid shimmer Liquid glitter Itu bakal Dan untuk lip tinnya Dari koleksi Harry Potter ini Ya tadi kan gue bilang Dia berasa beda banget Ini kualitasnya Sama yang regular Plush lip tin But it could be Karena warnanya aja Jadi mempengaruhi Kualitas dari lip tin tersebut Gue gak tau apakah gue suka Atau enggak Karena warnanya I like Tapi kualitasnya gak suka But mereka bilang Harusnya kualitasnya sama Kayak si ini Sedangkan yang ini Gue demen banget Itu aja sih sebenernya Yang gak gue terlalu recommend Dari si Rosso All Day Face palette Sedangkan untuk face palette nya Hmm I think ini udah gak ada lagi I don't know Just because Ini udah gak ada lagi Di Shopee And as you guys know Orang-orang sangat lebih prefer Yang single Daripada yang face palette Karena face palette Tidak efektif Inilah kenapa gue agak Membara-bara Saat gue nge-review produk Yang gue gak suka Dari Rosso All Day Karena sekalinya Gue suka berang mereka Gue suka banget Gitu loh Khususnya you know lah You know which one You pikir ini Bulu mata palsu No Mascara Mascara Atau banget Harusnya iya deh Kayak gue masukin kemarin Di mascara terbaik Tahun 2021 And tidak berubah Sekarang Apalagi yang volumizing Volumizing Beautiful Dua layer Bisa hasilnya sepanjang ini Gimana caranya Sekarang bulu mata gue Lentik banget Dan cetar banget ya Jadi caranya gue pernah Pake lengthening dulu Ini satu layer aja Setelah itu gue pake dua layer Dari yang volumizing Dan bagusnya dari improvement mereka Ini tuh gak terlalu smudging ya Especially di bagian bulu mata bawah gue Dia gak separah itu Yang mascara versi lamanya itu Masih smudging banget Untuk bagian bulu mata bawah Sedangkan ini Gak terlalu oke Gak terlalu menggelap Yes ada sedikit Tapi kayak Oh masih bisa tertoleransi Masih bagus hasil makeup gue Dan of course Sangat gue rekomendasikan Lada plush lip tint Regular Warna regular Bukan yang harry potter Pertama packagingnya Jauh lebih bagus Jauh lebih berat Jauh keliatan lebih expensive Oke Gak spill kemana-mana Disini Jadi masih rapih lah ya Oke Dan hasilnya di bibir gue Itu very plumpy Ini dua Lalu dua warna Pertama gue Yaitu si Oprah night and some Very to love Dua digabung menjadi ombre Masih cakep keliatannya Glossy Plumpy Beautiful Mulut gue sempurna Untuk lip glossnya Ini gue pake sekarang Bisa juga Sangat-sangat lah Gue rekomendasikan Gue sebenarnya Honestly jarang Pake lip gloss You know lah Pake masker Lip gloss Agak-agak Malesin I think yang ngebuat gue suka Sama si Trial pale lip glossnya Si Rose Olde Ini adalah warnanya Warnanya cucok Warnanya pekat Tapi pun dia Glossy Glossnya pun Again Bukan glossy Becek Glossy lembab Untuk produk lain Kayak eyebrow pencil The blush Brow mascara Dan juga si lip balm Ini Ini preference aja Jadinya Kayak maksudnya Gue mungkin Recommend Kalau misalnya Lu menanyakan Hal yang spesifik Ke gue Blush cream Yang natural Hasilnya apa Oh iya Rose Olde Kak kira-kira Kira-kira tinted with balm Yang warnanya bagus Itu kira-kira apa Oh iya Rose Olde It's probably like Dalam kategori mereka Tersendiri Ini bukan produk Yang sangat-sangat Gue suka They're okay Bisa gue pake Tapi bukan produk Yang selalu gue ambil Atau enggak Selalu tersedia Di meja makeup gue Apalagi yang lupa Ah This sponge I think it's okay Lay out Ini si sponge Ini lumayan sering gue pake Kayak maksudnya Gue basahin Bersihin Basahin Pake lagi Dan tetep Gak ada robek-robek Okay So it's very durable Tahan lama Maaf ada satu lagi Lupa eyeliner The eyeliner is quite good Okay Pengaplikasiannya Mungkin bisa lebih Ati-ati dikit Karena dia lumayan fat Gitu Tapi gue suka Dintensity Gue suka warnanya Sangat-sangat lah hitam Dan again Tahan lama juga Thank you so much for watching Terima kasih Masih nontonin Masih nungguin Review-review Video Youtube-nya Kayak gitu cuan Gue pengen banget Review Semua parfumnya Human Sea Ada kurang dua Kayaknya sih Yang Apa itu Yang The O My First O Itu sama yang The X Series Parfum laki-lakinya Tinggal dua itu Yang perlu gue beli lagi Dan setelah itu Mungkin bisa gue review Full brand Full brand Human Mau gak kalian gue Review satu Satu brand Lokal Perfume I think it would be interesting Apalagi sekarang Orang-orang lagi demen banget Beli-beli parfumnya Banyak banget Brand-brand lokal yang mulai Luar-in parfum Mop juga baru luar Kemarin I think it was for watching Let you know Apakah video parfum itu Menarik Ya I think They are interesting Pengen banget Gue buat Yaudah lah Gue buat aja Terserah Lu mau atau enggak Bakal itu gue buat Thank you so much for watching Wash your hands Don't touch your face Bye everybody Bye Thank you so much for watching Again Da-da